Kita mulai Kita mulai Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Ong lihat sholat di huru kalau asal disitu juga masuk awal bintang, pojok waduh-waduh asal gitu ya, jadi namanya, namanya gampang, gampang artinya meski tidak harus leterlek sebuah berluka atau bintang, enggak, campur-campur, waduh-waduh, sholat taufat dan sholat nomad berbeda pendapat dengan gurukita, sehuna walaulah adabun yang utama, bi'luha mengerjakan sholat awa bintu, bacal kiroh setelah selesai min azgaril maghrib, jadi zikir maghrib habis mahirin berfikir dulu lah ilahi illallah 165, terus dikelapa mana, mocoh hizib bando bai bu'an, sing bando hizib, nawa wabi abid nasar, abadiku terus, walaulah itu, walaulah tersebut, jadi kok tidak kok terus, akhirnya dua puluh lokat kan, enggak bisa, ah wujitan enggak ya, wujitan suju aja, wujitan saja, santai wujitan selesai baru, walaulah bintu walaulah 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 wamaulah walaulah 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 dan meninggalkannya orang yang melalaikan agama orang yang melalaikan pedini dengan agama maksudnya apa? kata muhaqikun itu kalau orang sudah tahu serata spekku sunnah ganjoloni gudun laku orang lakoni wah itu termasuk orang yang mutahawi nun bidin melalaikan agama laku bisa ganjol semua nunggu dina laku ini memenuhi orang yang cilik-cilik masih tiga uwe itu dicotokakan orang serata spekku halonya besar halonya besar spekku sunnah halonya besar spekku sunnah ini kok gak kelakonnya karena ada hadisnya ini lagi ini gak ada hadisnya katul Rasulullah paling gak sehari sekali kalau gak bisa ya sehari sekali kalau gak bisa sehari sekali kalau gak bisa tahun sekali kalau gak bisa sehari sekali jadi untuk kami gak 12 sholat tasbih sukar-sukar tiap malam tapi kalau Muhammadiyah kalau tiap malam nuliyah bah sholat tasbih tiap malam Muhammadiyah enggak Muhammadiyah enggak Muhammadiyah enggak Muhammadiyah enggak mungkin sholat tasbih oh ya eh tahu tahu apa no pas hati sholat apa pilih kok tasbih kenapa tidak Allah Muhammadiyah aku enggak tahu enggak enggak Muhammadiyah hatinya enggak tahu menang pendapat coba dibuka dengan Google kan pendapat Muhammadiyah tentang sholat tasbih jadi kita itu jangan sampai seumur hidup tidak sholat tasbih maksudnya ngono insya Allah bahalanya gede itu bahalanya itu kan semua dosa diambuni semua dosa yang kelewat sholat tidak diambuni semua dosa wayuka biru tidak iha dan bertakbir enggak bertakbir ketika memulai sholat ketika memulai sholat ya takbir terikam wajuka biru indah bidaya dunal kiam minha bukan berdiri bukan berdiri dunal kiam minha wayak tipiha vimah hal tasawji goblahu jadi bukan takbir intikol yang dari rokat pertama mau rokat kedua kan itu kan ada duduk istirahat duduk istirahat yang membaca tasbeh 10 kali kan ketika berdiri enggak usah takbir dunal kiam bukan itu jadi membaca takbirnya itu jadi ketika kita duduk istirahat terus mau berdiri lagi itu enggak usah takbir setelah sujud kan sujud istirahat iya sujud kan sujud duduk sujud lagi kan mau berdiri duduk lagi baca tasbeh ketika berdiri ke atas itu menyuk menyuk berdiri inda bidaya dunal kiam min ha iya gak usah Allah apa iya gak usah kan itu enggak takbir kayak kita kalau kita sholat sholat apa sholat sujud tahyat istirahat 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 kan laiknya kan tetapi lagi tapi yang harus berjamaah kok orang ngerti imam may tangi ya ngerti yang baru katanya katanya ditutupi rapat ya orang ngerti ya orang suara ya tetap rah naca tak gak usah berapa harus tas peping 10 kan 7 adik mencoba adik orang kan tahu sih kalau dikira kira 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 tas peping 10 kira kira tas peping 10 enggak cip buah bu sama itu sama itu sama itu ditutupi rapat ya makanya mesin itu tidak tutupi rapat biasanya ada ada celah yang ngeleng delok orang lalang itu ngeleng di ke durung orang tas bitilawah barang orang bitilawah ya kedap duken orang 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 ini satir di dia saya tahu di masjid-masjid itu ada dibuat jarak transparan yang sebagian 1 meter selok setengah 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 transparan dari dari dalam melihat keluar bisa wayakti dan datang dia dengan takbir di makhal tasyarudi di dalam tempat nyata sahud ob lahu sebelumnya jadi kalau berdirinya pada rokat kedua itu kan bukan mahal tasyarud kalau berdirinya pada rokat pertama berdirinya ketika selesai rokat pertama akan kedua itu kan bukan tempat sahud tapi kalau berdirinya pada rokat yang kedua akan ketiga itu kan mahal tasyarud kan boleh sambung boleh sambung tidak itu boleh takbir wayakti biha dengan takbir biha kelahiran lalu tasbih 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 boleh dibaca sebelum takhiyatnya iya gak takhiyat awal kan tadi kan boleh boleh empat rokaat satu kali kalam kalam nah kalau rokaat pertama akan kedua kan bukan mahal tasbih ketika rokaat kedua kan ketiga kan mahal tasbih mahal tasbih itu boleh 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 takbir wayakti biha dengan takbir takhiyat awal awal kan dia gak pake tasbih awal tapi kan duduknya dia disitu kan mahal tasbih akhirnya tasbih akhirnya gak boleh kan salam gak takbir gak gitu bacaan ini subhanallah walhamdulillah oh iya iya ada tahit akhir ada lagi kan ini di belakang ada ada hitungan yang nanti di belakang ini hanya tempat takbir yang dibahas sekarang biha biha takbir di belakang wajudu jaluk khumsah wajudun boleh jaluk khumsah jaluk khumsah pi asaro menjadikan yang angka 15 sebelum membaca baca surat baca surat jadi jadi sesudah takbir langsung tak ini kan itu masih berdiri kan suruh membaca tasvir 15 kali 15 kali itu boleh dibaca sebelum membaca fatihah jadi beri Allah terus baca subhanallah 15 baru fatihah terus surat terus rumpu bahagian izin maka ketika ini yakunu asul asul istirah o anu batal kiro'ah jadi ngajikin 25 ya jadi sebelum kiro'ah baca 15 sesudah kiro'ah baca 10 membaca 15 tasvir sebelum membaca fatihah wahina izin ketika ini yakunu asrul ishiha bis istirah maka 10 tasbeh yang dibaca waktu istirah dibaca batal kiro'ah jadi contohnya gini ya takfir Allah akbar kabir alhamdulillah terus berarti gak pake istirahat ini gak gak pake istirahat ini paling gampang untuk jama'an dengan orang perempuan gak pake istirahat langsung langsung jadi ketika berdiri sempatnya 25 25 tasvir sebelum kiro'ah 15 sebelum kiro'ah 10 baru lukuk jadi ini sempatnya sempatnya enggak tetap dimilai istirahat gak ada gak ada gak ada bacaan bilanggon bilanggon 25 asalkan 15 15 10 10 10 10 10 10 itu tapi gak ada duduk istirahatnya jadi pas habis habis sujud terus bangun langsung bangun langsung bangun karena sudah 25 sudah dibaca di batih hal ini oh rokaat ketika kambang 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 ya jadi jamah kan kambang 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 yang biasa 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 tinggung di buku ya biasanya orang biasanya aku temukan takbir takbir istirahat tak tak takbir tak takbir tak juga sholat tak juga zikir intinya sholat itu boleh zikir macam-macam boleh zikir boleh do'al cuman itu kan tata keramanya ini yang sesuai dengan cara tata cara ada ada pun ketika dicambai macam-macam zikir memang boleh sholat itu boleh asal baca Quran ketika sujud sujud sama rokok tidak boleh baca Quran makro jadi tidaklah membaca takbir intikal ketika permulaan duduk dan tidak membaca takbir intikal sebelum berdiri membaca tasbih 10 kali lalu berdiri membaca tasbih ketika duduk sebelum tasahun diperbolehkan membaca tasbih 15 kali sebelum membaca fatihah dan surat namun cara yang demikian bisa dilakukan dengan memindahkan bacaan tasbih 10 kali ketika duduk istirahat membaca fatihah dan surat jadi ketika berdiri membaca tasbihnya 25 kali tidak itu itu teknis yang sekarang jumlah tasbihnya wayakulu dan berkata dan mengucapkan fikuler rokat di dalam tiap-tiap rokat dari tempat tadi dari tasbih tadi dari tasbih khumsatan wasab ina subhanallah walhamdulillah khumsatan wasab ina 75 75 subhanallah walhamdulillah walailah illallah walabbar jadi satu rokaat itu jumlahnya 75 khumsata asaro bagdal kiro'ah yang 15 ipadah sesudah kiro'ah wa asron dan yang 10 fikulin tiap-tiap satu minaroku wal itidel wal sujud dan dua sujud wal julus dan duduk antara dua sujud sesudah zikir yang biasa yang biasa kita baca di dalam sholat wajal satil istihara istirahat dan duduk istirahat ini cara pertama cara pertama ini saya bilang ya cara pertama rokaat satu rokaat itu jumlahnya 75 tasbih tasbihnya bunyi tadi subhanallah walhamdulillah ya Allah nah kemudian cara membacanya tasbih ketika berdiri dibaca 15 sesudah baca kero'ah fatihah baca surat apa kulhu makanya terus malik baca 15 15 tasbih kemudian berdiri 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 duduk 10 duduk istirahat 10 itu 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 ini model pertama model pertama wal julus bin ahma bat jizik jilwarid tapi tapi dibaca itu habisnya jizik jilwarid maksudnya apa karena anggar lokok kan subhanallah al-azim al-azim itu dibaca jizik subhanallah walhamdulillah walhamdulillah begitu kalau duduk yang duduk kan baca ini itu baca dulu baru jadi zikir-zikir yang sudah ada di dalam sholat itu tetap dibaca terus ditambah salah tasbih 10 10 tadi itu walau tazakar fil iqtidal sarketas bihat tirubu lam yajuz al-audu ilaihi walafi iluha fil iqtidal li'anahu luk non fashirun balyak tibia fisujud wayuzhanu ala yukhliya al-musbu'a minha awisah umama kelalen anawang kelalen maja tasbih mau lagi ruku lagi ruku kok orang maja tasbih makanya sempat azimir do barang itijal semakin lingan itu orang ini saya bacaan walau tazakar dan andai kata ingat fil iqtidal ketika sedang iqtidal ingat apa ingat tarkal tasbih hati ruku meninggalkan tasbih lukut kan lukut 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 lam yajus maka tidak boleh al-audu ngulangi ilahi ilahi kepada lukut walafi lukut dan tidak boleh mengerjakan tasbih lihat tadi beritidil dalam itidil nah saya ulang dulu ya anawang sembahyang tasbih kemudian barang tazak fatihah surat tasbih yang 15 terus ruku barang ruku orang mau temen-temen itidil masjid Allah beritidil al-abang lukut lukut sam lukut 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 itu orang balik mana orang 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 tetapi itidil itidil kan orang tasbih 10 10 orang ditambahi 10 mau mau kan 10 kurang ruku lagi waktu itidil orang 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 anahu rukun 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 pendek rukun 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 pendek bal tapi yakti biha bis bis sujudi ya boleh baca kekurangan tadi yang ketika rukun dibaca ketika sujud jadi rukun rukun 10 ditambahi sujud 10 jadi rukun nggak rukun kurang 10 maut terus di wocok itidil nggak boleh dan ya paham ya gue mau kelalen 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 itu nggak oleh di wocok ketika itidil dan duduk antara dua duduk dua sudut itu nggak oleh pendek pendek jadi sudah sudut saja mau mengkodok apa menambah ketika sudut yang banyak sekali nggak apa-apa eh rambut rambut lukun kosirun bal yak tibi hafiz suduti tetapi dilaksanakan ketika sudut wayusannu dan disunahkan 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 jangan sampai seminggu nggak solat sama sekali seminggu atau sebulan seminggu sekali umur hidup sekali apa iya itu itu hadisnya orang kata tapi ini dianu disungkat aja sampai setiap minggu oras oras tasbih aja sampai satu bulan oras oras tasbih asya Allah akhirnya ini penjaran masa abis dengan kecil orang laku ini orang enggak memperhatikan asamah mutah widun pitin enggak serius peragaman enggak serius lungguk antara yang sujud kan rukun kosil nah iya itu enggak boleh juga disitu tapi disini hanya rukun tidak dibahas tidak dibahas tidak dibahas disini jadi saya beritahu sekarang bahwa di dalam shalat itu ada rukun kosil rukun tidak boleh lama lama yaitu etidel dan duduk bena sadat yang india itu malah lucu yang lunggu cepat banget lunggu terus sujud yang dibaca apa tadi enggak baca apa-apa kok lunggu itu sujud mana kok enggak dibahas baca lupa waktu sujud itu lupa terus bacanya dimana sujud kedua pokoknya hanya waktu sejuta yang bisa untuk ngodoi tapi rukun boleh rukun rukun dan sujud boleh untuk ngodoi rukun dan sujud jadi umumannya rukun pertama durung sempat ngodoi ya rukun kedua dikodoi dengan rukun atau sujud jangan dikodoi dengan apa dengan tidal dan duduk bena sejaten jangan sebab itu rukun kosir sakit kosir yang orang orang yang orang sembahyang cembal padahal sejudi sepenuh 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 cembal 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 Artinya kan ada keperluan kunut, maka ada kunut. Kalau tidak ada keperluan kunut, kan tidak boleh panjang-panjang. Artinya diganti apa, tasbih, singkrali. Memang kunut kan ada contoh dari nabi, kunut itu. Dan kunut itu sebenarnya bukan bagian dari iti dari kunut itu. Jadi kunut itu ya, orang habis itidal, terus kunut. Itu kunut itu untuk hitungan lain. Jadi bukan dalam itidal ada kunut, bukan. Jadi ini udah cerita nih. Nanturgi aku waktu sholat, sholat witil, sholat apa-apa ya. Nanturgi aku anggir bis rokok, kan itidal. Itidal kan terus kunut. Nanturgi aku anggir bis rokok. Tapi orang rokok, orang sujud. Untuk menandakan bahwa dia akan kunut. Jadi Allahu Akbar, kan salam ya Allah, salam ya Allah. Terus kalau ngasih Allahu Akbar, itu kunut. Aku pertamanya bingung lah. Aku suka sujud-sujud lah. Oh, takut. Boleh. Jadi memang imam sholat. Hah? Bahasa Hanafi mungkin. Bahasa Hanafi. Ya, kita ngomonglah Hanafi kabih sih. Tapi aku takut dari imamnya. Itu tadi kok ada takbir lah. Itu memang takbir untuk. Untuk misah bahwa ini sudah bukan iti dari lagi. Sudah kunut. Jadi kunut dan itidal itu dua yang berbeda. Jadi di celani kalau takbir. Tapi kayaknya takbir ini di korono. Anang masyarakat kan enggak ya. Itidal itu cowok. Sampai kunut. Nah, sih beneran kan anaknya. Itidal itu selesai. Lucu. Sudah selesai. Tinggal mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dibantu. Kalau bisa tiap malam. Bapak-bapak. Kapan mana mati ini. Ini enggak sholat. Kita segera logi. Sholat sunah yang disunahkan berjamaah sekarang. Wal-kismu sani dan bagian yang kedua. Matu sanu. Yaitu sholat sunah yang disunahkan. Fihi diterima al-jama'atu jama'ah. Wahuwa ada pun sholat sunah yang disuruh jama'ah. Sholatul Iden. Sholatul Ilajah II. Ayy. Al-Idil Akbar wal-Aswar. Idil Akbar, Idil Azha. Wal-Aswar, Idil Fitri. Pena tulu'i samsi wa zawaliha. Waktunya itu. Sesudah tulu' samsi dan zawalnya samsi. Jadi pertama sholat sunah yang disunahkan jama'ah itu sholat id. Wahia rokatani. Wahia ada pun sholat id. Itu rokatani do rokat. Wahyu kabiru nudban dan bertakbir sunah. Fih ula rokatel id. Dalam rokat pertama. Dari sholat id tadi. Walau makdiatan. Walau makdiatan. Walaupun apa kodok ya. Jadi ada sholat id kodok maksudnya. Sholat id kodok itu begini. Ya mungkin karena kemarin belum sholat id. Terus sholat su'idnya hari ini. Yang mungkin kodok. Disunahkan sesudah takbir tadi itu. Al-Ojah ba'dal iftitahi sesudah membaca doa iftitah. Sab'an tujuh takbiran. Jadi kami Allah Akbar. Allah bersama cuma tuafi. Ini wajah tu wajiyah. Sampai selesai. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bim fitu. Jadi jumlahnya bolu. Bolu. Bolu kalau simpak takbiru diri krom. Wafi saniyah. Dan di dalam rokat kedua. Khomsan. Lima. Jadi lima ini bukan takbir indikol. Takbir indikolnya lain. Jadi enam jumlahnya. Kan teka sujud. Allahu Akbar. Jujur-jujur hitung itu. Kalau teman-teman di sini Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai pinglimo. Qobla ta'awudin sebelum dia membaca ta'awud. Fihima di dalam dua rokat tadi. Profi an yajaihi dengan mengangkat dua tangannya. Ma'akul le takbir adin setiap. Setiap. Setiap takbir. Malam nyasro. Fihikiro adin sebelum dia. Melangkah membaca. Fatehah. Jadi kalau sudah kandung baca Fatehah ya. Tidak sunnah. Tidak sunnah setakbir manen. Jadi. Memalupa. Ya wis lupanya lah. Apa-apa sunnahnya kok. Artinya sholat itinya tuh sah. Sholat itinya. Ada orang sholat itinya takutnya ke sepisahan-sepisahan. Ya Allah mau posah. Tapi api kek ditambah. Rokat pertama tambah tujuh. Rokat kedua tambah lima. Karate. Turung baca Fatehah. Harus karung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tuh. Ba'ole takbir. Terus no takbir. Jadi. Maksudnya apa? Maksudnya. Orang sholat idul fiti dan idul ahtah itu. Boleh sendirian. Dan disini disunakan berjamaah. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau namanya. Nggak nututi jamaah. Ya saya sendirian di rumah. Atau kalau anaknya. Kalau sopun. Ya rumah baik. Loh ngelokat. Loh ngelokat. Loh ngelokat baik. Loh ngelokat baik. Iya. Loh ngelokat baik. Yang dewekan ngelokat baik. Aku mending kodok. Aku ingin jorong sholat. Anu jorong sholat id. Misakita sholat id. Sholat dewekan. Nanti mau ngelokat sholati. Walau yutadaroku vistaniyati intarokahu vilkula. Apabila tertinggal takbir pada rokat pertama. Tidak usah dikodok pada rokat kedua. Loh ngelokat pertama. Loh ngelokat kedua. Jadi ini pitroras. Nggak usah. Yang pertama lalu ya lali. Yang kedua aja moco. Intarokahu. Andai kata meninggalkannya. Fil'ullah dalam rokat pertama. Wafi ila layelati hima min hurubi samsi. Wafi layelati hima dan di dalam malamnya iddain. Min hurubi samsi dari tenggelamnya matahari. Ila ayyuh rimal imamu. Sampai imam takfiratul ikham. Ma'aruf es sawtin. Dengan mengeraskan suara. Wa'akba kuli sholatin dan sesudah. Setiap sholat. Walau bi janazatan. Walau janazatan. Walaupun sholat janazah. Min subhi arofata dari subhina arofah. Ila asri-akhiri ayami tasrik. Sampai akhirnya. Asar-asar akhir hari tasrik. Wafi asri rilhijah. Dan di dalam sepuluh rilhijah. Hinayalo syai'an. Mimbahi matil an'am. Dan ketika melihat sesuatu. Pada binatang yang akan disembelih. Aoyas ma'asaw tahak. Atau mendengar suaranya binatang korban. Membaca takbiran. Jadi. Apabila tertinggal takbir pada rokat pertama. Tidak bisa dikodok pada rokat kedua. Dan disunakan membaca takbiran. Dengan suara keras. Pada malam. Sejak terbenamnya matahari. Hingga imam membaca takbiran ikhlam. Jika usah. Itu idul fitri. Surat membaca takbir. Sudah sholat fardu. Atau sunat lainnya. Sekalipun sudah sholat jenazah. Sejak subuh. Sejak al-Rofah. Hingga asal. Akhir hari tasrik. Dan pada tanggal 10. Duhijah. Ketika melihat penyembelian binatang. Korban. Mulai dilakukan. Atau mendengar suaranya. Bagaimana firman Allah? Wa ya'kurus. Wa ya'kurus ma'allahi fi ayami maklumat. Ala ma'razaqahum. Membahi imadil an'am. Jadi ini. Jadi takbiran itu. Kalau untuk. Untuk sholat idul fitri. Maka mulai tenggelam matahari. Sampai imam naik mimbar. Mau khutbah. Itu sentik waktu takbiran. Tapi kalau. Kalau hari tasrek. Dari hari apa. Fitri. Idulah hati itu panjang. Ayam mutasrek itu masih takbiran. Tapi takbirannya sesudah. Sholat bardu saja. Atau sesudah sholat jenazah juga boleh. Pokoknya setiap ada jamaah sholat di situ. Ya bisa lah. Takbiran. Terus sampai asal ayam mutasrek. Ayam mutasrek terakhir. Itu asal. Asal terakhir. Mocok takbiran. Maksud maghribnya serauh. Maksud maghribnya serauh. Wa'afi asli. Dhulhijjah. Hinayah roshai'an. Dan 10 Dhulhijjah juga. Boleh takbiran. Bukan api sholat. Assalamualaikum. Terima kasih.